Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas hubungan bilateral yang makin erat antara Rusia dengan mitranya dari Timur, Cina. Kabar terakhir Rusia berencana mengirimkan lebih minyak dan gas ke Tiongkok, karena itu pengiriman akan dilakukan melalui rute jaringan gas melalui Mongolia. Rancana ini disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat saat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Minat untuk melanjutkan pembangunan proyek pipa gas yang diusulkan, Power of Siberia II, yang pernah dibahas pada 2018 silam. Perkiraan biaya pembangunan jaringan pipa gas sepanjang 2.600 km atau 1.600 mil seperti usulan Power of Siberia II membutuhkan pendanaan sekitar 13,6 miliar dolar. Namun, kedua negara juga menyiapkan alternatif lain untuk memasok energi dari Rusia ke Cina seperti melalui kapal tanker di sepanjang rute laut utara melalui Artik. Terlepas dari komentar Putin yang optimis, dan setelah bertahun-tahun berdiskusi tentang usulan kekuatan Siberia II, Rusia dan Cina belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dan membangunnya. Staff Energi Putin, Alexander Novak, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa mereka berharap untuk segera menandatangani kontrak. Proyek ini semakin mendesak bagi Rusia karena mereka berupaya meningkatkan pengiriman gas ke Cina untuk menutupi jatuhnya ekspor mereka ke Eropa yang diembargo akibat perang di Ukraina. Proyek ini juga kebal terhadap sanksi barat terhadap Rusia. Tidak ada yang bisa menghalangi hal ini, baik sanksi terhadap armada kapal tanker atau bahkan sanksi terhadap lembaga keuangan, kami akan membeli dan menjual segala sesuatu dalam mata uang nasional kami, jadi minat dari kedua belah pihak sudah terkonfirmasi, kata Putin. Dengan pipa migas diprediksi bisa mengalirkan 50 miliar meter kubik gas per tahun dari wilayah Yamal di Rusia Utara, pengiriman ini hampir sama dengan jumlah pipa Nord Stream 1 yang sekarang menganggur dari Rusia ke Jerman di bawah Laut Baltik yang rusak akibat ledakan pada tahun 2022 karena perang. Saat ini Rusia mengirimkan gas ke Cina melalui pipa Power of Siberia 1, yang mulai beroperasi pada tahun 2019 dan mengalir melalui Siberia Timur hingga Cina Timur Laut. Meskipun rencana besar ini bisa berjalan, ahli mengatakan kebutuhan energi Cina masih mencukupi hingga 2030. Karena itulah Beijing mungkin akan melakukan tawar-menawar harga dan ini bisa menyulitkan rencana pembangunan pipa melintasi Siberia. Demikian kabar terkini megaproyek jaringan gas dari Rusia ke Cina. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube